Intro Selamat malam pemirsa dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama dengan saya Andre Taudiri Di dalam acara Debat Caper 2019 Intro Malam hari ini Kita sudah kedatangan 2 Caper ya Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Caper yang pertama Inilah dia Bapak Koko Selamat malam Bapak Koko Dan Caper yang kedua Bapak Wowo Selamat malam Bapak Wowo Baik Di debat Caper kali ini Kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan dari netizen Langsung saja saya akan buka pertanyaan yang pertama Untuk kedua calon Caper Pertanyaan datang dari Adel Takodel Kodel Ya pertanyaannya adalah Manakah yang lebih duluan Telur Atau ayam Untuk kedua calon Kami persilakan untuk menjawab Kesempatan pertama kami berikan kepada Caper Nomor 1 Waktunya 20 hari dari sekarang Silahkan Baik Saya akan mencoba menjawab pertanyaan netizen Tentang yang mana yang keluar duluan Apakah telur ataukah ayam Menurut pendapat saya Tentu kita harus tahu asal-muasal dari kedua benda tersebut Secara logika Ini diperlukan yang namanya Sebuah Sistematis Dalam menentukan Sebuah jaringan Kita lihat Bahwa Ayam Munculnya dari mana Tentu Ada sumbernya Yaitu Telur Karena kita tahu Telurnya pecah Ayamnya keluar Coba Kita lihat dalamnya Kita pantau Kita banyak menggunakan teknologi-teknologi online Yang sekarang sedang saya tingkatkan Disitu kita bisa memasukkan Alat-alat yang bisa mendeteksi Isi dari dalam telur tersebut Seandainya Ayam dalam telur tersebut Mati Berarti ayam itu tidak bisa keluar Berarti jelas Bahwa Lebih duluan telur daripada ayam Menurut pendapat saya Seperti itu Baik Apa yang Bapak sampaikan Sebetulnya Saya kurang setuju Karena Menurut saya Kita ini Adalah Mempunyai hak Sebagai makhluk hidup Jadi Jangan samakan Kita ini dengan Makhluk yang tidak hidup Dalam arti Mana mungkin Telur itu Lahir duluan Karena Telur itu juga ada sumbernya Dari ayam Dan kita semua tahu Bahwa Ayam itu bertelur Makanya Saya yakin sekali Bahwa Yang lebih dulu itu adalah ayam Sama ketika Makhluk hidup Seperti manusia Contohnya Melahirkan Seorang bayi Mana mungkin Bayi duluan Baru Ibunya Pasti Ibunya duluan Baru bayinya Dan ini Bicara soal teknologi Kita tahu memang Bapak telah mengembangkan Sebuah teknologi Yang sudah Disosialisasikan Mempunyai sistem online Tapi dalam hal ini Saya kurang setuju Karena Saya lebih banyak Turun Turun ke Peternakan Peternakan Dan saya Sendiri juga Tahu Betul Tahu betul Bagaimana Peternakan itu Dan saya ini Lebih Peternak Daripada Peternak Makanya Saya tahu Bahwa Ayam tentu Lebih dulu Daripada Telur Kenapa ini Ketawa Ada yang lucu Ada yang lucu Orang Beternak Kok lucu Menurut saya Pak Wowo Ini orangnya Terlalu pesimis Kita harus yakin Betul Bahwa Telur-telur Kita itu Lebih bagus Daripada Telur-telur asing Ya Walaupun Telur asing Besar-besar Ya Tapi Telur-telur Tersebut Sifatnya Lebih lembek Nah Kalau telur-telur kita Itu walaupun Kecil-kecil Tapi dia keras Dan kualitasnya Bagus Bapak Harus yakin Bahwa Saya akan lebih Mementingkan Telur dalam negeri Daripada telur Luar negeri Karena Yang saya ambil Hanya teknologinya Saja Tapi tetap Pengelolaannya Saja Semua itu Dari dalam negeri Karyawan-karyawan Semua sudah Saya tempatkan Masing-masing Sesuai job Descriptionnya Ya Bahwa kita harus Melahirkan telur-telur Yang berkualitas Agar Telur-telur sup Bisa menghasilkan Ayam-ayam juga Yang berkualitas Dan saya pastikan Saya tidak Akan lagi Membuat Telur-telur Yang menghasilkan Ayam-ayam Yang latah Karena saya fokus Dalam 5 tahun ke depan Ayam-ayam yang bertelur Atau ayam-ayam Yang keluar dari telur Itu adalah Ayam-ayam milenial Begitu Pak Baik Dalam hal ini Saya Saya setuju dengan Bapak Saya tidak menyalahkan Bapak Saya justru Menyalahkan Ayam-ayam sebelum Bapak Karena menurut saya Bagaimanapun Kita harus menghargai Kerja Bapak Saat ini Tapi sekali lagi Saya berpendapat Bahwa Saya yakin bahwa Ayam itu lebih dulu Daripada telur Kalau memang Bapak lebih meyakinkan Itu Telur lebih dulu Daripada ayam Ya Gimana ya Kita namanya Debatkan harus Begini ya Gak mungkin Kita adem-adem saja Nanti bagaimana dengan Para pendukung Pak Bawo mungkin tahu Juga Semua netizen tahu Bahwa Kita seringkali Mendengar kata Ayam-ayam Bapak joket-joket Melulu dari tadi Kasian Binatang-binatang yang lain Coba dong Sekali-sekali sebut Bebek 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 Atau Kecowak Kecowak Toke Toke Nah Saya ingin meningkatkan itu Supaya semua binatang Mempunyai sebutan Yang sama Jangan hanya Ayam-ayam terus Ya Tidak apa-apa Kembalikan lagi saja Kepada bagaimana nanti Masyarakat menyikapinya Tapi buat saya Jawaban saya tetap Ayam lebih dulu Daripada telur Bagaimana Bapak bisa membuktikan Bahwa Telur itu lebih duluan Daripada ayam Kita sama-sama Sepakat Setuju Untuk bersama-sama Bergotong royong Untuk Mempunyai Sebuah kesepakatan Bahwa Ayam Atau telur duluan Kita sepakat Bahwa telur duluan Ayam itu Justru Harus lebih dulu Berkualitas Agar bisa menghasilkan Telur-telur yang berkualitas Coba bayangkan Bapak Bapak Belum pernah menyediakan Sebuah media Dimana ayam-ayam itu Bisa diterenak dengan baik Agar bisa menjadi Ayam yang berkualitas Saya lihat masih banyak Ayam-ayam berkeliaran Seperti di kampus Dimana-mana Itu Ayam Ini harus segera Ditindaklanjuti Pak Ada kebocoran 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 terus Bayangin Pak Kalau ayam bocor Seperti apa Kalau bahan bocor Tidak apa-apa Tapi kalau ayam bocor Pentilnya dimana Pak Persoalan Ayam-ayam yang ada di kampus Itu Saya akan Sekarang Kami sudah melakukan Yang namanya Kandang komprehensif Artinya Kandang-kandang ini Kita kumpulkan Secara banyak Saya akan siapkan Bahwa Ayam-ayam yang di kampus Itu akan saya tarik Semua Akan saya kumpulkan Di kandang-kandang Yang sudah saya buat Tapi mungkin juga Ada di Sekolah-sekolah Ada di Paun-paun Sehingga Ayam-ayam itu semua Tidak hanya Terfokus di kampus Begini saja Pak Wowo Untuk membuktikan Mana Yang lebih duluan Apakah Ayam Ataukah Telur Coba sekarang Kita gelindingkan Sama-sama Saya yakin Pasti telur Yang lebih duluan Sampai Iya juga ya Kalau dipikir-pikir ya Bapak punya telur gak Ada pak Saya simpan Kebetulan sisa dua Iya Sekian Debat di sesi pertama Hari ini Dan di sesi pertama Kali ini Debat Dimenangkan oleh Caper Nomor Satu Ya Skor sementara Satu Kosong Kita lanjut Ke sesi Debat yang kedua Ini Datang dari netizen kita Yang bernama Gboy Tageboy Gboy Ya Pertanyaannya adalah Ikan Tidur Atau Tidak Ya Kami beri kesempatan Untuk menjawab pertama Adalah Caper Nomor dua Silahkan Waktunya 20 bulan Baik Untuk menjawab Pertanyaan netizen Tentang Bagaimana Apakah ikan itu Tidur atau tidak Menurut Survei Atau yang pernah Saya lakukan Di negara-negara lain Bahwa Ikan itu Harus diperlakukan sama Dengan makhluk hidup lainnya Jadi Walaupun kita lihat Ikan itu Terlihat tidak tidur Sebetulnya ikan itu Tetap tidur Cuma mungkin Kita melihatnya Matanya tidak tertutup Tapi Jangan dilihat dari Matanya tidak tertutup Tapi lihatlah dari Hatinya yang tertutup Ada istilah peribahasa Jauh di mata Dekat di hati Artinya Walaupun mata kita jauh Melek Tapi dekat di hati kita Hati kita pun butuh istirahat Saya sendiri juga tidak tahu Saya ngomong apa Tapi menurut saya Ikan itu tetap tidur Tidak mungkin ikan tidak tidur Setiap hari bayangkan Dia berputar-putar Di kolam Berputar-putar di akwarium Begini-begini kan Begini-begini Begini-begini Nah itu tentu dia capek ya Jadi kadang-kadang Dia butuh juga istirahat Jadi ketika kita memperhatikan Bahwa ikan itu diam Bukan berarti dia Melek terus Tapi dia itu tidur Begitu Menurut pendapat saya Menurut pendapat saya Begini Pak Wowo Kita kalau bicara Ikan itu tidur Atau tidak Kita harus tahu dulu Basic dari kata ikan Ikan itu dari kata I dan kan I itu adalah berarti Di bahasa Inggris itu I Itu artinya mata I Kan itu dari kata can Bisa Jadi kalau ikan Atau I can Itu artinya Mata bisa Artinya dia bisa melek Bisa Bisa Terus-terusan tidak tidur Makanya Kenapa ikan itu menurut saya Tidak tidur Saya dengan Bapak ini Bersahabat Ya Biar bagaimanapun Kita debat ini Tidak ada Permusuhan Tapi kita memang Sehari-hari kita betul-betul bersahabat Kita hanya berbeda pendapat Berbeda pandangan Tapi tujuan tetap sama adalah satu Cuma mungkin saya bisa Harus berkoreksi sedikit Dengan kata-kata Bapak Bahwa I can Itu bukan berarti I itu mata Bisa Ya Bapak Seperti ini Bapak perlu belajar Bahasa Inggris lagi Bapak Saya ini Lahir dari keluarga yang Rata-rata semua Di luar Ya Seperti Di luar komplek Ya Di luar pedesaan Bahkan sampai ke luar negeri Saya sangat setuju Kepada Joshua Ya Dimana kita tahu Ada lagunya Di obok-obok Airnya di obok-obok Ikannya kecil-kecil Pada mabok Ini artinya Ini perlu kita Atasi segera Bersama ya Masalah ini Karena Kasian Ikan kecil itu Sudah mabok Tidak boleh ya Kita sangat melarang sekali Mabok-mabokan Perjudian Ya Kemudian Minum-minuman keras Narkoba Nah ini betul-betul Harus kita perhatikan Karena saya ini Adalah Saya ini Lebih ikan Daripada ikan Bapak Seperti aku Amen Jadi Saya tekankan sekali lagi Bahwa Ikan itu tetap tidur Dia Tidak mungkin tidak tidur Saya sudah langsung Berhubungan dengan Ki Joko Bodo Disitu bahwa Ki Joko Bodo Pernah bilang Bahwa Ikan itu Lebih cocok hidup di air Bapak kan punya anak buah Punya menteri Bapak tentu tahu kan Permasalahan soal ikan ini Seharusnya Bapak bisa konsultasikan Dengan menteri Bapak Menteri perikanan Bapak itu Iya kan Dia tahu betul Bagaimana soal ikan Dan saya yakin Menteri Bapak juga Sepaham dengan pendapat saya Bapak tahu kan Menteri Bapak Si susi-susi itu Memang Kalau bicara soal ikan Saya sudah konfirmasi Ibu susi itu Memang dia hobinya Selain ikan Ya dia juga Badminton Karena Saya lihat dia banyak sekali Menjuarai Festival-festival Turnamen-turnamen Badminton Walaupun sekarang mungkin Dia sudah Beristirahat Tapi saya yakin Bahwa dia juga Masih tetap Mengkonsumsi ikan Itu susi susanti pak Menteri saya susi apa Menteri Bapak Susi Puji Astuti Aduh Saya jadi Gak enak Maaf ibu Jangan tenggelamkan Saya ya bu Pak sabar pak Jangan gebrak-gebrak Meja pak Bapak 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 Jadi menurut saya sih Saya tetap berprinsip Bahwa ikan itu Tidak tidur Saya bisa buktikan Sama Bapak Bahwa Saya ini Paham betul Soal ikan Nih Bapak Lihat ya Bapak bilang tadi Ikan itu Tidak tidur Menurut saya ikan itu tidur Lihat pak Ini Saya taruh pak ya Tidur kan pak Oh iya ya Tidur ternyata dia Dia juga butuh istirahat pak Bangun Bangun Ikan Tidur kan Lihat Tidur Tuh matanya merem Lihat Matanya merem Tidur ya Saya setuju sama Bapak Berarti ikan itu tidur ya pak ya Setuju ya pak ya Ikan 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 Ya Sesi yang kedua ini Dimenangkan oleh Chaper Nomor 2 Maka Skor terakhir adalah 1 1 Artinya Draw ya Tidak ada yang menang Tidak ada yang kalah Tapi Sebelum Saya tutup acara ini Saya akan beri kesempatan Kepada kedua Chaper Untuk memberikan Statementnya Masing-masing Kami beri kesempatan Yang pertama Kepada Chaper Nomor 1 Saya himbau Kepada seluruh masyarakat Jangan lupa Untuk memastikan Memilih saya Kenapa? Karena Jelas Doa Seluruh masyarakat Keinginan Seluruh masyarakat Apa yang ingin Diwujudkan oleh masyarakat Akan selalu Diaminkan Karena saya Berpasangan dengan Amin Jadi semua Yang jadi keinginan Kita Aminkan Semoga Terwujud Amin Jadi jangan Jangan memilih Pak Wowo Karena Pak Wowo Ini Segala sesuatunya Harus ada sandinya Karena Kalau tidak ada sandi Pak Wowo Tidak bisa jalan Makanya Ribet Lebih baik Pilih saya Amin Baik Terima kasih Chaper nomor 1 Dan sekarang Kami beri kesempatan Kepada Chaper nomor 2 Untuk memberikan Statement terakhirnya Silahkan Bapak Koko Boleh Memberikan Statementnya Bahwa Bapak Koko Selalu berharap Amin ya Setiap doa-doanya Amin Dan saya pun juga Mempunyai statement sendiri Bahwa Dimana ada saya Itu selalu ada sandi Jadi tidak mungkin Kalau tidak ada sandi Saya tidak bisa apa-apa Biar bagaimanapun Saya dan sandi Itu selalu berpasangan Tidak seperti Bapak Bapak ini Pelintang nomor saya Dimana-mana Orang bilangnya Jokowi lagi Jokowi lagi Padahal pasangan Bapak itu Jokowi Amin Kenapa orang-orang bilang Jokowi lagi Jokowi lagi Bapak ini pasangannya Lagi atau Amin Nah dari situ aja Bisa kita melihat Bahwa Bapak ini Tidak punya ketegasan Memilih pasangan ya Antara lagi Atau Amin Saya dan sandi Selalu berpasangan Tidak mungkin Kalau tidak ada sandi Tentu tidak ada saya Begitu pula Saya tidak ada saya Tentu tidak ada sandi Jadi dua-duanya Harusnya berpasangan Bapak juga harus seperti itu Jangan Jokowi lagi Jokowi lagi Tapi ada Jokowi Amin Yang sebetulnya Jokowi lagi Atau Jokowi Amin Saya coba Mana ada saya Prabowo lagi Tidak mungkin Pasti saya Prabowo Sandi Nah jadi Tentukanlah ketegasan Dalam memilih pasangan Jadi menurut saya Pendapat saya seperti itu Baik Luar biasa Terima kasih Untuk kedua caper Yang telah memberikan statementnya Dan mudah-mudahan Kedua caper ini Bisa memberikan yang terbaik Untuk kita semua Dan saya pun Mengingatkan Kepada seluruh masyarakat Jangan lupa Untuk tanggal 17 April Mencoblos Menurut hati nurani Anda Masing-masing Apapun pilihan masyarakat Itu adalah yang terbaik Dan harus kita dukung Tapi jangan lupa Jangan Anda menjadi Golput ya Karena golput itu adalah Golongan semaput Makanya kalau Anda semaput Tidak bisa nyoblos Oke Ayo ramai-ramai Kita datang ke TPS Coblos pilihannya masing-masing Semangat Untuk Indonesia Merdeka Terima kasih